Pemakai busana resmi, jas dan celana biru donker dengan dasi warna merah didampingi ibu Iriana yang tampak anggun memakai kebaya oranj dengan selendang batik coplan, Presiden Jokowi menghadiri sekaligus menjadi saksi pernikahan putri Mendestek Dikti, Muhammad Nasir, di Hotel Patras, Semarang. Dari ajatan mantu Mendestek Dikti, Presiden Jokowi langsung menuju resepsi pernikahan putra sulung KGBAA Papu Alam X, BPH Kusumo Bimantoro dengan maya Laksita Nuria di Purat, Papu Alam. Dengan pengawalan ketat pas Pampers, diketahui Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana datang ke acara tanpa penggunakan mobil kepresidenan. Namun, dengan menggunakan sedan bersih dengan pelat B1060RFS. Begitu tiba di pelataran utama kematian Pura Papua Lama, sekitar pukul 11.00, Presiden Jokowi didampingi Ibu Iriana langsung memberikan selamat kepada kedua mempelai. Meskipun tidak terlalu lama, hanya sekitar 10 menit, nama Presiden Jokowi mengaku terkesan dengan resepsi pernikahan bertajuk Dauk Ageng tersebut. Keputu bagian kepada kedua mempelai, Pak Surya dan Mbak Sita, semoga dapat membangun kuatkan. Hari berikutnya, 5 Januari 2019, Presiden Jokowi Dodo didampingi Ibu Negara Iriana menghadiri pernikahan dua atlet peraih emas di ASEAN Games 2018. Meski di luar agenda kepresidenan, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana ingin menghadiri resepsi pernikahan Ipid Kamelia dan Hanifan Yudani Kusuma. Kedatangan Presiden dan Ibu Iriana disambut oleh paman Hanifan. Setelahnya, mereka langsung menuju pelaminan untuk memberikan ucapan selamat serta berfoto bersama kedua mempelai. Presiden menyempatkan waktu melayani permintaan suap foto dari para tamu undangan yang hadir sebelum meninggalkan tempat acara untuk melanjutkan perjalanan menuju istana ke Presiden Jokowi, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton dan ikuti terus update video dari Peter Rindu.